Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Ikon Siregar, meminta kepada jajarannya untuk memperketat prosedur imigrasi pada rekrutmen TKI. Ikon juga meminta untuk meningkatkan kewaspadaan dalam wawancara kepada para calon TKI. Menurut informasi media, Januari-Maret 2019, pihak Imigrasi Medan sejauh ini telah menolak 15 permohonan calon TKI. Kepada pihak perangkat camat juga dihimbau agar lebih selektif dalam memberikan surat keterangan untuk bekerja ke luar negeri. Ikon Siregar yang didampingi kakak nim kelas 2 TPI belawan Samuel Toba mengatakan hal ini dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora yang digelar oleh kantor imigrasi kelas 2 belawan. Rapat ini diikuti oleh 25 instansi sipil dan TNI Polri untuk bersinergi dalam penegakan keimigrasian. Di Medan sendiri, Tim Pora telah dibentuk di kantor imigrasi TPI Polonia, imigrasi khusus TPI Medan, dan imigrasi kelas 2 TPI Belawan yang salah satu tugasnya adalah memberikan informasi tentang keberadaan warga negara asing di wilayahnya. Khusus di kantor imigrasi kelas 2 belawan, permasalahan yang sering muncul adalah imigran gelap, ilegal phishing, pengungsi rohingya, dan pengungsi Myanmar. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 125 tahun 2018, masalah pengungsi diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Penegak hukum, kepolisian, TNI, Kejaksaan, Angkatan Laut, dan fungsi dari Pemda, Kecamatan, dan Kesbangkong, dan lain-lain. Nanti boleh dilihat di strukturnya. Komunikasi informasi sehat, pasti itu semuanya akan sehat. Nah sekarang, bukan hanya pers ada yang nakal, imigrasi pun ada yang nakal. Jadi kalau ini tidak kita bangun dengan baik, data tersebut pasti tidak baik, kita berikan. Jadi sebenarnya komunikasi, informasi, hubungan baik, semuanya akan baik. Jadi itu akan terpakai dengan baik. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Dapat tertangani dengan baik. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV.